Vaksin presisi yang digelar Polres Toraja Utara berhadiah utama satu ekor kerbau yang seharga puluhan juta. Satuan Polres Toraja Utara mengadakan vaksinasi di pelataran Mapolres bersama Dinas Kesehatan, TNI, Polri, beserta pemerintah daerah. Vaksinasi yang diadakan ini mengacu pada instruksi Presiden dan perintah langsung dari Kapolri. Kegiatan vaksinasi berlangsung selama sepekan yang mencapai sekitar 500 pasien yang sudah divaksinasi. Langkah tersebut diambil agar dapat memutus penyebaran luas wabah COVID-19. Dalam kegiatan vaksinasi, Kapolres juga menyediakan sembako bagi yang telah divaksin dan juga memberikan hadiah hiburan bagi yang beruntung berupa dispenser dan perabot rumah tangga. Bahkan Kapolres menyediakan hadiah utama berupa satu ekor kerbau bernilai puluhan juta. Untuk mendapatkan hadiah utama yaitu dengan cara mengundi kupon dari para pasien yang telah divaksin. Jadi doorpress-doorpress ini adalah merupakan guna untuk memberikan stimulus ataupun penunjang supaya masyarakat ini tergerak untuk hadir melaksanakan vaksinasi. Tetapi tujuan utama kami adalah yang sebenarnya vaksinasi ini adalah merupakan hal yang sangat penting karena merupakan rangka untuk bagaimana caranya membuat herd immunity cepat tercapai. Kemarin vaksinasi pertama kita sanggup untuk targetnya sekitar 300an lebih dan mudah-mudahan hari ini untuk vaksinasi pertama bisa sekitar 500an lebih. Karena tinggal sedikit lagi sekitar 4 persen sesuai dengan data manual dari kabupaten angka 70 persen akan tercapai. Kapolres Yuda menyatakan doorpress vaksinasi dilakukan untuk membangkitkan minat masyarakat teraja untuk divaksin agar target kekebalan kelompok dapat tercapai. Andi Malarangeng, TVRI Sulsel, melaporkan.